Dalam sebuah kerajaan, diberlakukan peraturan-peraturan ketat yang mengatur anggota kerajaan maupun masyarakat di dalamnya. Peraturan itu dibuat tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi dan mengatur tindakan masyarakatnya, tapi juga untuk memberi batasan-batasan yang jelas antara anggota kerajaan dengan rakyat biasa. Dalam sejarah kerajaan Thailand, terdapat hukum kuno yang melahirkan sebuah kisah sedih yang tidak terlupakan hingga kini. Kisah itu adalah kisah seorang ratu yang dibiarkan tenggelam hingga tewas oleh pelayan-pelayan dan penjaganya. Putri Sunanda Kumari Ratana adalah seorang putri dari kerajaan Siam atau yang sekarang kita kenal sebagai Thailand. Ia lahir pada 10 November 1860 dari pasangan Raja Mongkut, Rama ke-4, dan Permaisuri Piam. Ketika usianya 17 tahun, ia menikah dengan Raja Chula Longkorn, Rama ke-5, dan melahirkan seorang putri yang dinamakan Kanaborn Bejaratana. Ada sebuah hukum kuno di kerajaan Siam di mana orang biasa dilarang untuk menyentuh anggota kerajaan. Siapapun yang berani melanggar larangan ini dapat berakibat fatal dan dihukum mati. Budaya Siam juga mempercayai beberapa tahayul. Salah satunya adalah jika seseorang berusaha menyelamatkan seseorang yang tenggelam, konon orang yang berusaha menolong tersebut akan tertimpa nasib malang. Pada tahun 1880, Permaisuri Sunanda yang sedang mengandung membawa putrinya dan melakukan sebuah perjalanan untuk berkunjung ke kediaman keluarga kerajaan di Bangpain. Untuk mencapai istana Bangpain, ia harus menyeberangi sungai Chowpraya, sungai terbesar di Siam. Karena statusnya sebagai bangsawan, ia dan putrinya naik sebuah kapal yang terpisah dari para pelayan dan penjaganya. Pada hari itu, arus sungai begitu besar dan mengakibatkan kapal kerajaan terbalik. Permaisuri dan putri kecilnya pun terjatuh ke dalam sungai. Para penjaga dan pelayan terdiam dalam kengerian melihat Permaisuri beserta putrinya berjuang antara hidup dan mati. Mereka tidak berani menyelamatkan Permaisuri karena hukum yang melarang orang biasa menyentuh anggota kerajaan. Permaisuri dan putri Canaborn pun tewas karena kecelakaan itu. Raja Rama kelima begitu berduka atas kematian istri dan putri kesayangannya. Ia menyayangkan tindakan para penjaga dan pelayan yang membiarkan kecelakaan tersebut dan segera menghukumnya. Raja juga lantas mengatur prosesi pemakaman yang sangat mahal bagi istri dan anaknya itu. Ia juga menunggu selama berbulan-bulan sebelum memutuskan untuk mengkremasi tubuh istri dan anaknya lalu meletakkan abunya ke dalam guci emas. Sebuah monumen juga dibangun untuk menghormati istri dan anaknya. Tak lama setelah kejadian menyedihkan itu, hukum yang melarang siapapun menyentuh bangsawan dihapuskan. Hingga kini, monumen peringatan permaisuri dan putrinya bisa ditemukan di halaman belakang istana yang dahulu permaisuri tujuh, yaitu Istana Bangpain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.